Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku sekalian jumpa lagi di otak atik gatuk channel menuruti request dari teman-teman kemarin ada yang minta bagaimana cara menanam bunga krokod ya di video kali ini teman-teman coba akan saya praktekkan cara termudah untuk menanam bunga krokod 100% berhasil nah ini teman-teman ya penampakan bunga krokod saya yang sudah menunjukkan akan berbunga ini tandanya seperti ini nah ini yang sudah mekar teman-teman oke sebelum menginjak ke topik mari kita bareng-bareng dukung channel ini dengan di subscribe ya teman-temanku ini alat-alat yang kita butuhkan yaitu kita siapkan bisa pot kecil bisa langsung memakai pot besar terus kita isi dengan media yang ada di kebun-kebun kita atau yang ada di rumah kita ini bisa memakai tanah biasa ataupun yang saya gunakan ini memakai tanah yang sudah tercampur dengan sekam bakar dan juga ada kokopit nah setelah pot terisi lalu kita ambil dari cabang-cabang bunga krokod kita bisa kita potong memakai gunting ataupun bisa langsung memakai tangan seperti ini untuk memperbanyak jumlah penanaman teman-teman bisa memotongnya dalam ukuran yang pendek-pendek setelah dikiranya cukup lalu kita tancapkan bunga krokod yang sudah kita potong tadi ke dalam media tanam di dalam pot dan pastikan teman-teman ya media tanamnya ini dalam keadaan basah karena ini musim penghujan teman-teman jadi bunga krokod ini mudah sekali untuk untuk tumbuh dan berakar dengan kita tanam dengan sistem seperti ini dan ini media tanamnya sudah basah karena musim penghujan maka tidak perlu disiram lagi tetapi bagi teman-teman yang media tanamnya ini kering ini wajib untuk dibasahi dengan air yaitu dengan cara disiram nah seperti ini teman-teman mudah bukan jadi sangat mudah dan simple sekali cara mengembang biakan atau menanam bunga krokod tanpa harus menggunakan biji ya kita bisa menyeteknya kita memotong cabang atau rantingnya lalu kita tancapkan ke dalam media tanam yang basah tunggu untuk beberapa minggu ke depan akan langsung hidup bahkan akan bisa langsung bercabang nah seperti ini oke bagi teman-teman yang media tanamnya tidak basah boleh disiram sehari sekali saja ini tidak perlu disungkup ya cukup dibiarkan begini saja dan tempatkan di tempat yang terduh teman-teman ya nah ini dia penampakannya untuk percobaan saya yang sudah berhasil ini ditanam kurang lebih 2 minggu ke belakang saya tanam dan sekarang sudah hidup seperti ini bahkan sudah mulai berbunga dan ini sudah kelihatan cabang-cabang atau tunas barunya dan hari demi hari pasti akan mengalami pertumbuhan dan merimbun oke teman-teman ya sedikit ini tips mudah semoga bermanfaat jangan lupa di klik subscribe teman-teman telah mendukung dan juga jangan lupa di share dibagikan kepada saudara-saudara kita sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh